Assalamualaikum, hai teman-teman semua, ketemu lagi di Youtube Dapur Mama Rizky Hari ini seperti biasa, aku bakalan bikin lagi ide jualan minuman yang seger banget Tampilannya aja udah sangat menggugah selera ya, dijamin pastinya bakal mantep banget Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya sangat mudah Tonton terus videonya sampai habis ya, kita buat sama-sama Pertama, masukkan 1 bungkus Nutrijil Plain dan juga 1 bungkus Agar-Agar Plain Buat Nutrijil, gunakan kemasan besar atau kemasan 15 gram Kemudian, masukkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan Aduk terlebih dahulu sampai rata sebelum ditambahkan dengan bahan cair Kalau sudah tercampur rata, kemudian tuangkan 1,7 liter air putih atau 1700 ml Nah sekarang, aduk-aduk sambil nyalakan kompor menggunakan api sedang Dan masak sampai mendidih Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian matikan kompor Kalau panasnya sudah mulai berkurang, bagi adonan ke dalam 4 bagian atau 4 wadah Kemudian masing-masing wadah tambahkan dengan pasta makanan Yang pertama, aku tambahkan pasta stroberi Kemudian wadah yang kedua, aku bakalan tambahkan pasta nangka Kemudian wadah ketiga dan keempat, pasta alpukat dan juga pasta blueberry Kalau untuk pasta bebas ya, tergantung selera Dan kalau misalkan teman-teman tidak punya pasta makanan, bisa diganti menggunakan pewarna makanan Nah sekarang, tinggal diaduk aja sampai tercampur rata Kalau dirasa warnanya kurang nih, boleh ditambah ya Nah sekarang, tinggal kita sisikan Tunggu sampai dingin dan juga sampai mengeras Dan setelah jelinya set, hasilnya seperti ini Nah sekarang, tinggal dipotong-potong kotak Atau dipotongin ini bebas aja ya Kalau buat bentuknya, tergantung selera Lakukan sampai semuanya selesai Atau sampai semuanya habis Nah jadinya seperti ini, udah selesai Semuanya aku potong-potong Selanjutnya, ke dalam wadah masukkan 370 gram krimat kental manis putih atau rasa vanila Tambahkan dengan 1 liter susu cahaya full cream Aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata Kalau dirasa kurang manis, boleh ditambah lagi Lebih banyak ya kental manisnya, tergantung selera Atau bisa juga menambahkan simpel sirup Kemudian tinggal masukkan semua jelly atau agar-agar yang sudah selesai dipotong-potong tadi Siapkan cup yang sudah ditambahkan dengan es batu Nah sekarang tinggal kita masukkan minumannya ke dalam cup sampai penuh Untuk cup disini aku pakai cup oval ukuran 16 oz ya Dan ini tuh lumayan besar Jadi nanti tuh kenyang banget Nah udah kayak gini ya Lakukan sampai semuanya habis Dan ini dia minumannya sudah jadi Karena cupnya habis Jadi disini aku cuma pakai 10 cup aja Kalau semuanya dimasukkan ke dalam cup Totalnya kurang lebih 12 cup ya teman-teman Dan masih ada sisa sedikit buat di icip-icip Seger banget Pokoknya endul lepisan Rekomen buat dicoba untuk tajil saat berbuka puasa nanti Ataupun buat di rumah Nah lihat aja ya tampilannya aja Udah sangat menggiurkan warna-warni cantik kayak gini Itu dia resep hari ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Terima kasih dan wassalamualaikum